Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para penggemar, para pecinta, sinetron, love story the series dimanapun anda berada Mudah-mudahan kalian sehat selalu serta dimudahkan dalam mencari rezekinya Oke guys, balik lagi di cuplikan trailer love story the series untuk episode hari ini 28 Mei 2022 yang tentunya kian hari, kian seru dan kian memanas Karena di adegan awal kita pun diperlihatkan nampaknya disini Wilantara yang kemungkinan besar kali ini sudah menghajar dan membabak belur kepada si Arman pada saat itu Tentu hal ini membuat Haris pun sangat tidak terima dengan perlakuan Wilant Dimana disitu Haris pun langsung saja menghampiri dan mendatangi rumah Wilantara guys Tentu kali ini Haris pun tidak tinggal diam dan ia pun ingin membalaskan dendamnya kepada si Wilantara ini Namun sotak saja disitu Haris pun kena bogem dan dipukul saja oleh si Arman Karena mungkin saja disini Wilantara pun sudah kesal dengan perlakuan Arman Yang memang nampaknya terlihat pada saat itu ketika Arman pun telah memukuli si Ken di sebuah kape Karena Ken pun disini merasa kesal dengan perlakuan Arman Namun Ken pun disini tidak melakukan perlawanan karena ia pun masih bisa menghargai kepada Emily Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur ceritanya ya guys Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Langkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar sinetron Lobstory The Series Yang tayang setiap harinya dan untuk episode selanjutnya Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Lobstory kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating teratas guys Dan namun sebelumnya disini saya akan mengabsin dari kota mana saja kah Para penggemar, para pecinta dan para fans setia Lobstory The Series Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini episode-nya bisa diperpanjang Dan tentunya akan menghibur kita semua di rumah guys Dan tanpa basa-basi, tanpa lama-lama juga Kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana di adegan pertama kita pun diperlihatkan guys Nampaknya di episode sebelumnya Arman pun disini telah bonyok Diperlakukan oleh Wilantara Karena memang Wilantara pun sangat begitu kesal Dengan perlakuan Arman yang sudah menghajar Ken pada saat itu di sebuah kape Dan tentunya kali ini Haris pun tidak terima dengan perlakuan Wilantara Karena Wilantara pun telah menghajar si Arman yang berada Di sebuah gudang kosong disitulah Arman pun sangat begitu pengecut Karena ia pun membawa anak buah Karena Arman pun sangat sebenarnya tidak berani terhadap Wilantara Yang pada akhirnya Arman sendiri harus babak belur guys Disini juga Inah memberitahu kepada Wilantara Kepada si Ken Dimana Ken pun menanyakan hal itu kepada si Inah Karena disini Inah pun sebenarnya mengetahui Kalau hanya Haris ingin membalaskan dendamnya Ketika mengetahui Wilantara yang telah memukul Arman pada saat itu Sontak saja Ken dan Wadi pun sangat begitu terkejut Karena kali ini kian hari kian memanas Dimana adegan Arman pun sudah menjadi Sok jadi pahlawan di hadapan semuanya Tentu kali ini membuat Wilantara pun semakin kesal dan murka Terhadap perlakuan kedua adik kakak yang brengsek ini guys Dan terjadilah perkelahian dimana Wilantara bersama Arman Dan ini adalah momen panas dimana nantinya Arman pun akan masuk ke dalam sebuah penjara Karena di satu sisi Arganana juga sudah mengetahui bahwasannya Rencana busuk dan kejahatan yang dibiliki oleh Arman Begitu juga dengan Emily Nampaknya Emily pun disini memang sewas sekali ketika melihat Ataupun mengetahui bahwasannya Maudie pun telah masuk lagi ke perusahaan Arga Group Disitu Emily pun sangat tidak terima dengan perlakuan Arga Dana Yang semawanan dan ingin menguasai semua harta kekayaan dari keluarga Arga Group sendiri Terutama Arman disini sangatlah begitu bisa menghasut si Emily Agar supaya Emily pun selalu berpihak terhadap dirinya Dan di adegan lain juga guys disini terlihat nampaknya Rama yang memang masih pada saat itu Sempat saja memikirkan Vanessa Tentu ketika Rama pun disini melakukan video call bersama si Esta Yang kemungkinan besar mirip dengan Vanessa Tentu Tante Dinda pun sangat begitu terkecut Melihat telah Rama yang sedang teleponan bersama perempuan lain Dan bahkan Tante Dinda pun sangatlah bingung dan pusing sekali Melihat kelakuan si Rama ini yang kian hari kian semakin stres Karena akibat perbuatan Vanessa yang telah melihat ataupun meninggal dunia Yang meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya guys Dan disini juga Maudie berusaha mencoba untuk menenangkan hatinya Rama Agar supaya Rama pun bisa mengikhlaskan dan menenangkan hatinya Karena semua ini adalah ulahnya dari si Anita Dimana Anita pun disini selalu ingin membuat Tante Dinda pun sengsara Yaitu dengan caranya membuat Rama pun semakin tergila-gila dengan adanya si Vanessa Maudie pun disini sempat tidak tahu Dan Maudie juga mencoba untuk membuat Rama pun semakin tenang Dan harus bisa mengikhlaskan semuanya Ketika Vanessa pun pergi untuk meninggalkan dirinya selama-lamanya ya guys Dan disini Tante Dinda pun merasa terkejut guys Ketika Haris datang ke rumahnya Dan disitulah Wilantara pun semakin murka dengan adanya Arman Yang memang Arman pun disini memberitahu kepada Haris Bahwa senyata Haris telah dipukuli Kemungkinan besar Haris pun disini hanyalah taubat sambal Yang pada akhirnya Haris pun merasa kesal dan tidak terima dengan perlakuan Wilantara Disitu mereka pun terjadilah perkelahian guys Momen sengit diantara John Cena dan Randy Orton Dimana pertarungan tersebut pun akan dimenangkan oleh Wilantara Dan tentu hal ini membuat kita semua bikin penasaran dengan alur ceritanya Nampaknya kali ini reaksi dan reaksi penonton pun semakin kesal dengan adanya Arman Yang kemungkinan besar tidak memperangai semua kejahatan yang dimiliki Arman sendiri guys Dan lantas seperti apakah alur ceritanya Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton